Bray, seperti yang lo pada tau nih, udah banyak banget senjata di CODM, dan udah banyak banget senjata yang jadi meta untuk season 1 2023. Tapi menurut gue, itu bukan berarti senjata yang lain tuh gak enak dipake ya. Masih ada beberapa senjata yang gak masuk meta, tapi menurut gue tetep enak dipake. Mau tau nih lo senjatanya tuh apaan aja? Senjata lo masuk gak tuh di senjata yang gue pilih nanti? Oke, kita liat aja ya. Let's go kena cek, Bray. Oke, Bray. Senjata pertama, HBR-E3. Ini senjata pay to win pertama di CODM nih. Jadi kalian-kalian pemain CODM dari tahun berapa tuh? 2019? Pasti tau nih gimana OP-nya senjata ini dulu. Jadi CODM tuh dulu pertama banget ngeluarin senjata pay to win, itu HBR-E3 ini. Pay to win itu karena cuman tersedia di crate yang gaca-gacaan doang. Dan itu buset dulu, metanya bukan main. Free player tuh gak bisa pake senjata ini gitu. Nah sekarang akhirnya kan setelah makin banyak season, ya ini senjata akhirnya di nerf nih. Beberapa kali di nerf. Tapi walaupun beberapa kali di nerf, tetep aja menurut gue nih senjata tetep solid nih. Untuk assault rifle tuh solid. Apalagi kemarin tuh ditambahin special signature attachment gitu kan. Sling bolt namanya. Jadinya nih senjata track coilnya enak, ADS-nya lumayan cepet, fire rate-nya mantep lah. Terus mobility-nya juga cukup. Itu gara-gara pake sling bolt gitu ya, attachment itu ya. Jadi senjata ini tetep stabil gitu. Walaupun udah gak bisa dibilang mantap, tapi tetep stabil untuk dipaku dan tetep enak. Sayang ini buat kita-kita free to play player, aronsite senjata ini tuh lumayan ganggu ya. Jadi kita harus pake satu slot untuk klasik red dog side. Di luar itu sih senjata ini masih ok buat dipake. Next, M16. Waduh, berat. Ini senjata ini semuanya udah berapa kali ya masuk ke meta gitu di CODM. Soalnya entah kenapa CODM tuh selalu sering banget masukin senjata-senjata burst fire jadi senjata meta. Entah fire rate-nya walaupun nge-burst tapi cepet, entah damage burst fire-nya tinggi banget. Tapi ya namanya senjata burst fire ya, jadi lu tetep butuh skill yang tinggi gitu buat pake senjata-senjata burst fire. Kalo lu gak terlalu akurat pake-nya ya pasti bakal kalah kalo satu lawan satu. Nah, untuk alasan itulah CODM kayak ngasih M16 sebuah perk yang di luar dugaan jadi favorit nih. Karena bikin Fiat M16 jadi full auto. Yap, jadi full auto-nya tuh bener lo bisa nembak kayak kiri lo. Wah, kan M16 itu akurat ya, harus mobilitas tinggi. Ditambah bisa full auto ya udah, kelar musuh dulu. Dengan perk wildfire ini udah kelar musuh. Wah, satu lang satu bakal susah lawan pake M16. Dan akhirnya di-nerve tuh berapa kali gitu, sampai akhirnya di season sekarang ya. Udah di-nerve beberapa kali, tapi tetep aja menurut gue masih senjata yang mumpuni buat dipake. Sayangnya Ironside-nya agak-agak jelek, agak-agak ganggu. Jadi harus ngorbanin untuk pake klasik red dot. Oke? Next, bray. Oh damn. Waduh, ini senjata nih. Emang agak-agak susah sih sebenernya udah dipake. Karena fire rate-nya tuh pelan, jadi kalo miss satu shot aja, ya agak-agak lama nih ngebunuh musuh nih. Tapi, damage-nya dia kan 50 ya, 50 berapa gitu. Jadi, sebenernya secara teori, garansi dia udah dua kali shot musuh mati, ya musuhnya. Walaupun dia agak-agak kurang konsisten, karena multiplier-nya itu agak beda-beda nih badan sama tangan sama kaki gitu. Nah, itu yang di-buff sama cdm sekarang. Jadi, badan ke atas itu konsisten kali 1,05. Kecil sih 0,5 dong. Tapi itu berarti, ini odin, dalam jarak yang agak-agak lebih jauh dikit, bisa garansi nih dua kali shot mati musuh. Duh, terus juga dikasih buff, pelurunya jadi lebih cepet gitu nyampe-nya. Jadi, lo gak perlu nge-lead aim lo, ngarahin aim lo lebih jauh dikit gitu. Dengan musuh gerak ke kanan, jadi lo harus lebih ke kanan lagi, udah gak perlu lagi. Karena kecepatan pelurunya tuh udah lebih tinggi. Lo berarti, aim-nya lebih gampang, damage-nya lebih sakit. Dan kalo lo akurat, udah fix, kelar musuh pake ini. Kalo lo lawan musuh dengan senjata ini. Udah merupas dibilang kalo odin itu SKS yang full auto. Ya, sebelum kita lanjut ke senjata berikutnya, bisa kali di-like sama subscribe nih. Buat dapetin rekomendasi senjata CODM lainnya, Brian. Next guy, AGR 556. Ini logi gue nih, AGR 556 tuh salah satu senjata tersendungi yang gak banyak orang tau. Entah gak banyak yang tau, entah banyak yang gak pake gitu. Soalnya senjatanya tuh mirip-mirip, kriterianya tuh mirip banget sama Bison. Bison kan lagi meta nah sekarang nih. Nah, sebenernya AGR ini mirip banget, punya banyak banget kesamaan kayak Bison. Mulai dari recoil-nya dia yang kecil, terus pirate-nya yang agak-agak lambat untuk ukuran SMG. Terus, damage-nya juga mirip. Oh iya, tapi kalo AGR 556 tuh, pirate-nya udah kenceng dikit ya. Damage-nya mirip-mirip lah sama Bison. Dan bisa sama-sama, pelurunya tuh 60 gitu. Jadi lu bisa nembak banyak banget, gak perlu reload dah. Nembak musuh 3 kali juga bisa tuh, tanpa harus reload. Nah, paling yang agak-agak bedanya doang nih, ya recoil horizontal-nya. Jadi kadang-kadang senjatanya suka lepat ke kanan-kiri itu lebih banyak dibanding Bison. Jadi agak susah lah ngendaliinnya dikit-dikit ya. Tapi buat kalian yang udah sering main, yang udah bisa ngontrol recoil, pasti bisa pake AGR 556 ini nih. Dan kalo udah bisa pake AGR 556, ibaratnya itu kalian kayak pake Bison, tapi fire action lebih kenceng. Nah, jadi ini gue Bison, Bison itu kalah potensinya sama AGR 556. Terakhir, braai, HPK 30. Ini senjata tuh harusnya meta ya, nyerempet meta, sorry. Gimana ya, jadi sama kayak AGR 556, yang diem-diem bagus. Nah, HPK ini juga kayak diem-diem kok, makin lama makin di buff, di buff, di wave, sampe sekarang tuh jadi bagus gitu. Ini pertama nih, HPK dikasih buff damage. Damage-nya ningkat dari 23 jadi 24. Terus, dapet multiplier juga setengah badan ke atas, dari 1,0 jadi 1,2 lah. Jadi ningkat 0,2. Itu udah tinggi tuh. Eh, udah tinggi kayak gitu, dikasih lagi buff. Attachment. Kalo lo pake large caliber ammo, 1,2-nya berubah jadi 1,4. Gila, jadi udah pasti 4 kali shot mati musuh pake large caliber ammo. Nah, dengan fire rate yang tinggi, ini senjata tuh punya time to kill yang mendadak lebih tinggi dari assault rifle yang ada sekarang. M13 pun kalah gitu, sama HPK. Nah, ditambah dengan recoil yang lumayan stabil, dan damage yang tinggi itu tadi, ini fix di senjata. Gawat banget, sempat dipake. Kalah krik 6 pun juga kalah. Masalahnya, pelurunya dikit. Jadi cuma ada 24 peluru apa? Jadi lo harus akurat pake senjata ini. Bisa nggak? Oke brah, jadi itu dia senjata-senjata non-meta yang bisa gue kasih kepada kalian. Gimana, kalian mau nyari senjata meta? Oh, boleh. Cek aja di video yang gue kasih nih. Di video ini, gue bakal menunjukin ke kalian senjata-senjata apa sih yang lagi meta-metanya nih sekarang. Oke? Like dan subscribe ya brah. Bye!